Kabar gembira untuk pencerahan bantuan PKH dan BPNT alokasi September-Oktober 2024 Karena Alhamdulillah sudah muncul keterangan SP2D Dan berikut daerah-daerah yang akan ceduluan di pencerahan bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober 2024 Lantas bagaimana nasib pencerahan bantuan PKH BPNT alokasi Juli-Agustus-September? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman soal semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin, amin, ya robbala alamin Berjumpa lagi dengan Aisyahara Media Group channel yang akan selalu update Membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Di mana-mana kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira Yakni tentang update informasi pencerahan bantuan PKH dan BPNT Yang mana Alhamdulillah sudah muncul keterangan SP2D di aplikasi 6NG online Sudah muncul untuk pencerahan bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober 2024 Dan derah-derah berikut ini akan cair duluan di pencerahan bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober 2024 Lantas bagaimana nasib pencerahan bantuan PKH BPNT alokasi Juli-Agustus-September Yang pencerahannya dialihkan dari PT.Post Indonesia ke KKS Merah Putih terbaru Ikuti videonya sampai selesai jangan di-skip ya Supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Baik teman-teman soal semuanya Seperti yang saya informasikan sebelumnya Untuk status pencerahan bantuan PKH BPNT Baik untuk alokasi bulan Juli-Agustus-September Ataupun alokasi bulan September-Oktober 2024 Jadi kita lihat prosesnya di aplikasi 6NG Online Yang pertama untuk KPM yang pencerahannya peralihan dari PT.Post Indonesia ke KKS Merah Putih Dan berita mengejutkan Dimana untuk bantuan BPNT gagal cair 3 bulan Jadi bisa kita lihat teman-teman soal semuanya Ini adalah hasil pengecekan di 6NG Online Untuk bantuan PKH tetap Juli-September 2024 Sedangkan bantuan sembako yang sebelumnya Juli-September 2024 Sudah berganti menjadi Juli-Agustus 2024 Atau 2 bulan saja Itu artinya untuk KPM peralihan dari PT.Post Indonesia ke KKS Merah Putih Untuk bantuan PKH-nya tetap 3 bulan Sedangkan untuk BPNT-nya hanya 2 bulan pencerahan Untuk alokasi Juli-Agustus 2024 Dan untuk proses pencerahannya Kalau kita lihat di Sikanji Online Masih proses burekol Dan sebagian sudah berhasil burekol Dan SP2D-nya yang sampai saat ini masih strip Sedangkan bagi KPM yang pencerahannya Melalui KKS Merah Putih dari awal Yang akan cair untuk alokasi bulan September-Oktober Ada berita gembira Karena prosesnya sudah ada peningkatan Yang sebelumnya verifikasi rekening atau cek rekening Hari ini sudah berhasil cek rekening Dan sudah ada keterangan SP2D Jadi kalau kita lihat di layar teman-teman Ini adalah hasil cek di aplikasi 6NG Online Untuk pencerahan bantuan PKH BPNT Alokasi September-Oktober 2024 Dimana yang sebelumnya masih cek rekening Hari ini sudah berhasil cek rekening Dan sebelumnya SP2D-nya masih strip Sekarang sudah ada belum SP2D Itu artinya saat ini sudah dalam proses SP2D Jadi setelah proses ini teman-teman Akan muncul keterangan di SP2D, SPM Atau Surat Perintah Membayar Itu proses SP2D akan menjadi SI Atau Standing Instruction Yang artinya pihak bank penyalur Akan mentransfer ke masing-masing rekening KPM Dadoakan saja teman-teman Semoga proses tersebut tidak ada halangan Supaya bantuannya segera dicairkan Amin-amin Dan baik teman-teman Semuanya berikut ini kami sampaikan Daerah-daerah atau wilayah-wilayah Yang akan cair duluan Di pencairan bantuan PKH BPNT Alokasi September-Oktober 2024 Apakah termasuk wilayah-wilayah kalian teman-teman Simak videonya sampai dengan selesai Dan langsung saja Untuk wilayah satu Meliputi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Riau Kepulauan Riau Bangka Belitung Jambi Bengkulu Lampung Dan Provinsi Jawa Barat Sedangkan untuk wilayah kedua Meliputi DKI Jakarta Kemudian Banten Jawa Tengah Jawa Jakarta Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Bali Nusa Tenggara Timur Dan Nusa Tenggara Barat Selanjutnya untuk wilayah yang ketiga Meliputi Jawa Timur Gorontalo Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Dan Papua Jadi teman-teman selesuanya itulah tadi tiga wilayah yang akan cair duluan Di pencairan bantuan PKH BPNT alokasi September Oktober 2024 Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nasib untuk pencairan bantuan PKH BPNT Yang pencairannya sebelumnya melalui PT POS Indonesia dan dialihkan ke KKS Merah Putih terbaru Yang mona prosesnya hingga sampai saat ini masih burekol dan berhasil burekol Jadi teman-teman selesuanya kalau kita lihat statusnya Karena bantuan PKH BPNT alokasi September Oktober Statusnya sudah berhasil cek rekening dan keterangan SP2D nya sudah berisi belum SP2D Maka bisa saja kemungkinan akan cair duluan untuk pencairan bantuan PKH BPNT alokasi September Oktober Itu dikarenakan proses burekol atau pembukaan rekening secara kolektif Memerlukan waktu yang cukup lama Namun semua tidak ada yang mustahil ya teman-teman Bisa saja pencairan bantuan PKH BPNT Peralihan dari PT POS Indonesia ke KKS Merah Putih terbaru akan cair duluan Dan sambil menunggu pencairan bantuan PKH BPNT Baik peralihan dari PT POS Indonesia ke KKS Merah Putih terbaru Untuk PKH alokasi Juli Agustus September dan BPNT alokasi Juli Agustus Dan pencairan bantuan PKH BPNT untuk alokasi September Oktober Bantuan-bantuan tambahan berikut ini terus disairkan di akhir bulan September 2024 Dan langsung saja yang pertama adalah bantuan tambahan bagi KPM PKH BPNT yang memiliki komponen pendidikan Jadi bagi teman-teman KPM PKH BPNT memiliki komponen pendidikan Yang nama anaknya di eskakan sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar Yang sudah melakukan aktifasi rekening sebelum tanggal 30 Juni 2024 Seher di bulan September 2024 ini Sedangkan bagi yang aktifasi rekeningnya setelah tanggal 30 Juni Baik itu di bulan Juli maupun Agustus Maka pencairannya di bulan Oktober 2024 Dimana besaran bantuan program Indonesia Pintar untuk jenjang SD sebesar Rp450.000 per tahun Untuk jenjang SMP dan sederajat sebesar Rp750.000 per tahun Dan untuk jenjang SMA atau sederajat sebesar Rp1.800.000 Selanjutnya bantuan tambahan kedua adalah bantuan KRS atau keluarga rentan stunting Jadi bantuan ini berupa pangan yakni berupa telur dan daging ayam Diberikan kepada 1,4 juta keluarga penerima manfaat Yang namanya masuk ke dalam P3KE atau data DTKS Kementerian Sosial Yang juga tercatat di BKKPN sebagai keluarga rentan stunting Baik teman-teman selesai semuanya itulah tadi update informasi pencairan bantuan pemerintah hari ini Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya Semoga bermanfaat Terakhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh